Halo Sobat Wayay Jalan, Jajan dan Jalan-Jalan Nah teman-teman kali ini kalian berada di segmen Jalan-Jalan Dan ini kami sedang berada di Air Terjun Delundung Yang alamatnya kalian lihat sendiri di videonya Karena disitu lebih jelas dan lebih lengkap Aku tuliskan di videonya ya Dan teman-teman disini tuh lagi rame banget Banyak pengunjung jadi antrenya tadi itu sempet panjang banget Dan memakan waktu juga Tapi disini banyak petugasnya yang bantuin Terus kalian lihat sendiri parkirannya tuh penuh banget Berapa banyak ratus motor dan ratusan mobil disana Dan disini tuh ada tempat campingnya gitu Blok-blokan ya teman-teman ada blok A, B, C, D, H, I, J, K, L Kayak gitu banyak banget I, G, H Dan kami tidak bisa nge-review satu-satu Di tempat blok-blok campingnya Karena lagi banyak banget Dan langsung aja kita memasuki tempat parkir Disini tuh banyak banget rame ya teman-teman Tempat parkirnya jadi aku penasaran banget Gimana sih suasananya di dalam Kalau parkirannya aja sebanyak ini yang parkir Nah disini ada blok H Setiap perjalanan tuh kita menemui kayak blok-blok percampingan gitu Dan lagi banyak banget juga yang nge-camp disini Cuman aku saat ini gak nge-camp disini Gak nginep ya Ini kita cuma bergunjung aja ya teman-teman Dan disini tuh pemandangannya bagus banget Indah Dan hawanya juga sejuk Angin sepoi-sepoi Dan buat kalian yang belum subscribe channel Wanya Jalan Kalian subscribe dulu tombol merah di bawah video Dan bunyikan juga tombol lonceng notifikasinya Biar kalian tidak ketinggalan info wisata dan kuliner yang ada Oke kita lanjut ya teman-teman Disini ada omah camping Sebelah kanan jalan Waktu kita lanjut ke dalam perjalanan menuju air terjunya Kita disuguhin pemandangan yang kayak gini Disini tuh ada omah camping yang kayak gubuk-gubukan gitu Aku gak tau per malamnya berapa Kalau kita nginep disana Nanti kita bakalan kesana juga ya Lihat dalamnya gitu Ini tadi yang aku maksud rumah gubuk-gubukan Nah disini tuh ada kayak nama-namanya gitu Rumah Mahoni Blok berapa Kayak gitu ya Jadi karena penasaran Kita intipin yuk di dalam ada apa sih Di dalam situ Oh dan ternyata di dalam situ ada cuma kayak kasur sama bantal guling gitu Dan tanpa apa-apa lagi Sudah seperti itu aja teman-teman ternyata Jadi gak tau itu tarifnya berapa Karena tadi juga dikunci Kita gak bisa masuk ke dalam juga Dan kita gak tau harus bertanya ke siapa Kemana Jadi langsung aja kita lanjut ke perjalanan berikutnya Ketika lanjut perjalanan Di sebelah kanannya lagi itu ada Taman kelinci Yang mana kalau kalian masuk ke dalam sini Kalian harus bayar lagi 5.000 rupiah aja Ke loket taman kelinci yang sudah disediakan Dan di sebelah kanannya lagi Setelah taman kelinci itu ada Warung-warungan gini Sama barisan penjual Apapun banyak penjual kayak gini Kalian bisa temuin disini tuh kayak Jual baju Makanan Es krim Jagung Banyak lagi yang lain Dan disini juga bisa naik kuda seperti ini Tapi aku lupa buat nanya Berapa tarifnya Kita lanjut ke depan Disini ada kolam Tapi ini tuh kolamnya kayak Lagi kotor banget gitu ya Teman-teman Gak tau nih kolam ada ikannya Atau gimana Dan disitu ada musholah Buat kalian yang mau sholat Jangan khawatir Disini ada musholah Dan kamar mandinya juga banyak Disediakan Sama pihak sini Nah di sebelah sana Itu ada kamar mandi Ini dia kamar mandinya Terus di sebelah kirinya itu Ada warung juga disana Oke kita lanjut ke depan Tapi sebelum kita lanjut ke depan Untuk ke air terjunya Kalian bisa menengok Ke sebelah kanan sini Disini tuh ada Ruang isolasi Kostik 19 Jadi untuk saat ini Memang lagi pandemi Seperti ini ya teman-teman Jadi kalian harus jaga kesehatan Jangan lupa pakai musker Dan sering rajin cuci tangan Nah sekarang kita coba Untuk melihat sekitar kita Ada pajak Disana ada tempat Kumpul-kumpul Kayak aula gitu ya Terus lanjut Ada tempat sampah Di depan aku Sekarang Kemudian di sebelah sana Ada jalan lanjut Untuk menuju Ke air terjunya Kemudian di sebelah kiri Itu ada jalan Yang dimana Itu jalan dari Setelah kita melihat air terjun Jadi jalannya beda gitu Kayak ada pulang pergi Itu beda jalannya Dan di sebelah sana juga ada Air terjun mini Kecil ya air terjunnya Itu jatuhan dari air terjun yang besar Jadi kita bakalan kesana Bentar lagi Tapi kita nikmatin dulu Suasana ini Kemerucuk-kemerucuk air Jatuhan air Dari Air terjun yang besar Dan teman-teman Kalian bisa lihat Sebanyak ini Pengunjungnya Dan lagi padat banget Sampai airnya tuh keru Ini biasanya tuh bening Soalnya aku pernah kesini Pada tahun berapa dulu ya Lupa aku Itu tuh bening banget Airnya tuh jernih Tapi sekarang udah kayak gini Karena kebanyakan pengunjung juga Mungkin ya Orang-orang pada Keluar semua Karena udah Capek di rumah terus Selama beberapa bulan ini So jadi teman-teman Kita lihat dulu nih Air terjunnya Yang aku omongin tadi Ini air terjunnya Lumayan agak gede sih Ya Biasa aja Cuman Ini tuh lebih besar Yang kayak di Madakan Pura Atau dimana nanti Next kapan hari Kita bakalan kesana ya Teman-teman Lihat air terjun yang besar Nih Indonesia Terutama Jawa Timur Ini namanya Air terjun Delundung Atau Delundung Waterfall Seger banget Kalau lihat air Seperti ini Ya teman-teman Berasa tenang Sejuk Seger Cuman masalahnya Ini lagi banyak banget Pengunjungnya Kayak berdesek-desekan Gitu loh Oh iya Dan disini tuh Ada tempat fotonya Teman-teman Tempat foto langsung Jadi gitu Jadi kalian bisa foto disana Bayangnya sekitar 10 ribu Atau 15 ribuan gitu Sama tiket masuknya Kesana tuh Ke tempat yang berfoto Di atas Panggung air terjunnya Itu bayar lagi 5 ribu ya Kalau masuk kesana Setelah jalan panjang Tentu haus Sudah lapar dong Jadi disini aku mau cobain Makan dan minumannya Yang tersedia Di air terjun Delundung Ini aku lagi makan Cilok Terus ada es Es coklat Terus kemudian ada Itu apa namanya Jesuke Jesukenya 5 ribuan Kalau esnya itu 10 ribuan gitu Terus Kalau ciloknya Aku belum tau 7 ribu Tadi ini belinya 7 ribu Lumayan lah Untuk menghilangkan Lapa disini juga banyak sih Ada yang jual nasi Nasi gitu Gimana aku lagi males Makan nasi aja Jadi aku makan Titimil-titimil Seperti ini Sama minum coklat Ketika udah kenyang Ini parut Kita mau bersantai Sambil celupin kaki Kedalam air Uh Segar banget Temen-temen Jadi disini tuh Kaki aku sampe bilang ya Kalian jangan lihat Kaki aku yang bilang ya Rasakan agak gimana Segernya Ini tuh airnya Dingin Bang Jadi Jadi Rasakan sensasi Kemerucuk airnya Dan Sekali lagi aku ingetin Buat kalian yang belum subscribe Subscribe channel Wayajalan Sekarang juga Tekan tombol merah Di bawah video Jangan lupa Aktifkan juga Tombol lonceng notifikasinya Biar kalian tidak Ketinggalan Informasi mengenai Kuliner dan wisata Yang ada di Indonesia So terimakasih sudah menonton Sampai disini aja Perjumpaan kita kali ini See you Bye-bye 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 Bye-bye